Selamat memasuki tahun baru 2016 Hari ini kita ada di hari yang ketiga dari tahun yang baru Saudara sekalian dan saya ingin hari ini Kita mengerti akan firman Tuhan, kebenaran Tuhan Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ada di dalam tahun 2016 ini Apa yang harus kita bangun di dalam hidup kita ini Demi supaya kita ini sungguh dipimpin oleh Tuhan Menjalani tahun 2016 ini Saudara sekalian hari ini kita akan berbicara Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan Tentang tumbuh dalam integritas Tumbuh dalam integritas Saudara sekalian kalau kita berbicara tentang integritas Apa sih integritas itu? Apa artinya integritas itu? Integritas itu artinya adalah keputusan Saya ulangi integritas itu adalah keputusan Untuk menyatukan hati nurani dengan perbuatan sehari-hari Satu tekat, satu keputusan, satu sikap Memang aku mau untuk menyatukan hati nuraniku Apa yang ada di dalam hatiku dengan apa yang aku perbuat Sehari-hari, setiap hari, saudara sekalian setiap hari Saya mengharis bawai kata keputusan Karena saya tahu, saya yakin Karena integritas itu tidak terjadi secara kebetulan Enggak, enggak ada integritas itu terjadi secara kebetulan Tetapi sesuatu yang kita sengaja Memang aku mau Sengaja membuat satu keputusan Aku mau hidup di dalam integritas Integritas itu asal dari kata integrate Jadi integritas itu apa? Integritas itu adalah kemampuan Untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di dalam hati kita Dengan tindakan-tindakan kita setiap hari Kita menyatukan nilai-nilai yang kita percayai Yang kita anggap benar Semua yang kita anggap benar Nilai-nilai yang kita mau hidupi Itu dengan tindakan sehari-hari Nilai-nilai yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita Dan itulah yang kita lakukan setiap hari Itu namanya integritas Saudara sekalian Amsal 28 ayatnya yang ke-6 mengatakan Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya Daripada orang yang berliku-liku jalannya Sekalipun ia kaya Coba perhatikan ini saudara sekalian Tuhan itu mengatakan bahwa integritas Itu lebih penting dari semua yang kita anggap penting Apakah itu kekayaan, penampilan, harta benda Semua yang kita anggap penting itu Tuhan mengatakan integritas itu lebih penting daripada itu semua Lebih baik miskin tapi bersih kelakuannya Daripada kaya tapi berliku-liku jalannya Saudara sekalian Satu tawari 29 juga Ayatnya yang ke-17 mengatakan Aku tahu ya Allah ku Bahwa engkau adalah penguji hati Dan berkenan pada keikhlasan Di dalam terjemahan yang lain Kata keikhlasan ditulis dengan kejujuran Aku tahu ya Allah ku bahwa engkau adalah penguji hati Dan berkenan pada kejujuran Integritas Dia Allah yang berkenan pada integritas Saudara sekalian integritas itulah Salah satu yang membuat Tuhan itu senang Integritas itu penting Untuk Tuhan penting Karena dia Allah yang berintegritas Tapi integritas juga penting bagi kita Saya yakin saudara sekalian Setiap kita yang hadir ini Kita menginginkan Bahwa tindakan-tindakan kita Apa yang kita lakukan sehari-hari itu Itu adalah sesuai Dengan apa yang ada di dalam hati kecil kita Kita semua kepengen itu Aku mau melakukan ini Karena hati kita ini Ngomongnya begitu saudara sekalian Ada sesuatu firman Yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita Dan kalau kita peka Aku kepengen melakukan itu Semua kita kepengen melakukan itu Tetapi ketika kita tidak melakukan itu Tidak melakukan sesuai dengan Apa yang ada di dalam hati nurani kita Maka ada jarak Ada jarak antara hati nurani Dengan perbuatan kita Dan itulah yang akan kita bicarakan Pagi ini saudara sekalian Bagaimana kita bisa menutup jarak Antara hati nurani kita Dengan tindakan kita setiap hari Saya tahu Saya percaya Banyak orang Dan mungkin setiap kita Bergumul dengan ini Memang Pak benar ada jarak Antara apa yang ada di dalam hatiku Keinginanku Dengan apa yang aku lakukan setiap hari Aku kepengen melakukan ini Tetapi kok rasanya tidak bisa Pak Setiap orang bergumul dengan hal ini Dan Rasul Paulus juga bergumul dengan hal ini Di dalam kitab Roma Pasalnya yang ke-7 Ayatnya yang ke-18 dan 19 Mengatakan Sebab aku tahu bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik Yang aku berbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat Yang aku berbuat Saudara sekalian Paulus bergumul juga dengan hal ini Ada jarak Antara apa yang dia kehendaki Yang ada di dalam hatinya Dengan apa yang dia lakukan Kenapa Hari ini kita akan berbicara tentang hal ini Saudara sekalian Mengapa Yang pertama Bagian pertama yang saya akan Ingin sampaikan adalah Mengapa kita itu harus hidup dalam integritas Kenapa Yang pertama adalah Karena hidup dalam integritas itu Menyenangkan Allah Inilah alasan yang pertama Mengapa kita harus hidup dalam integritas Karena itu menyenangkan Allah Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berintegritas Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memenuhi janji-janjinya Yang tidak pernah mengingkari apa yang dia sudah katakan Yang tidak pernah mengingkari apa yang dia sudah janjikan Apa saja yang dia janjikan Dia kenapi Itulah Allah kita Dan kalau Allah adalah Allah yang berintegritas semacam itu Maka dia minta anak-anaknya juga Anak-anak yang berintegritas Dia gak suka dengan orang yang dusta Dia gak suka dengan orang yang berbohong Tapi dia ingin Dia ingin anak-anaknya itu hidup dalam integritas Tadi bincang-bincang di bawah Susah sekali Sedih sekali Di bangsa kita Indonesia ini Integritas itu Saudara sekalian Keliatannya sudah sangat rendah sekali Kalau boleh diukur Saudara sekalian Tentang kemunafikan Maka mungkin Mungkin Bangsa kita menduduk di rangking yang pertama Setiap orang berbeda Apa yang ngomong Saudara sekalian Pagi ngomong tahu Nanti suring ngomong tempe Saudara sekalian Terus berbeda-beda terus Saudara sekalian Ya dan gak malu Ngomong semacam itu Enteng aja Enteng aja Hari ini kita bergumul Saudara sekalian Kenapa kita harus hidup dalam integritas Karena itu menyenangkan hati Tuhan Amsal 3 ayatnya yang ke-32 mengatakan Karena orang yang sesat Adalah kegejian bagi Allah Tetapi dengan orang yang jujur Ia bergaul erat Kalau engkau ingin disukai oleh Tuhan Hiduplah dalam integritas Tuhan gak suka Tuhan benci dengan orang Yang gak punya integritas Orang yang ngomongnya lain Saudara sekalian Orang yang sudah tahu Apa yang mestinya Yang benar dia tahu Tetapi dia tidak melakukan itu Dia gak suka dengan hal itu Saudara sekalian Tuhan benci dengan orang yang bengkok hatinya Tetapi dia senang Dengan orang yang jujur Ketidakjujuran Saudara sekalian Itu pasti Merusak hidup kita Ketidakjujuran itu Pasti merusakkan hidup kita Masalahnya adalah Banyak orang yang mencari Pembenaran Atas Ketidakjujuran Dengan berbagai macam-macam Alasan Mereka mencari Pembenaran Kita sedih Dengan apa yang terjadi Di bangsa kita ini Kita melihat Dengan terang-penderang Di televisi Dan semua kita Sedih Kita semua hancur hati Kenapa bangsa kita Menjadi seperti ini Integritas Sepertinya sudah Gak ada lagi Nilainya sudah hilang Kemunafikan terjadi Di mana mata Dan lebih lagi Nyata Di tingkat-tingkat Yang paling atas Saudara sekalian Hari ini Saya mendorong saudara Tuhan tidak suka Dengan kemunafikan Tuhan tidak suka Dengan ketidakjujuran Tetapi apa yang dia mau Adalah kejujuran Dia mau orang yang hidup Di dalam integritas Amsal 15 ayatnya Yang ketiga Mengatakan Mata Tuhan Ada di segala tempat Mengawasi Orang jahat Dan orang baik Dia Allah yang mengawas Awasi Dia Allah yang meneliti Dia Allah yang mencari Saudara sekalian Orang-orang yang baik Orang-orang yang setia Kepadanya Karena dia Allah ingin Melimpahkan Kekuatannya Kepada siapa Yang berkenan Di hatinya Kepada orang-orang Yang sungguh-sungguh Mencari dia Dia ingin Kasih kekuatan Tadi Paulus Mengatakan Aku ingin Melakukan yang baik Tetapi yang jahat Yang aku lakukan Tapi hari ini Saya ingin menantang Saudara Adakah keinginanmu Sungguh-sungguh Untuk engkau Menginginkan yang baik Kalau engkau Benjerit kepada Tuhan Tuhan Aku ingin Melakukan yang baik Berikan kasih Karuniamu Sekali lagi Mata Tuhan Ada di segala tempat Mengawasi Orang baik Dan orang jahat Dia ingin Melimpahkan Kepada saudara Kekuatan Untuk saudara Bisa berintegritas Itu yang dia inginkan Karena dia Allah Yang berintegritas Yang kedua Saudara sekalian Kenapa integritas Itu penting Karena integritas Itu mempengaruhi Orang lain Itu mempengaruhi Orang-orang Terutama di sekitarmu Itu mempengaruhi Orang-orang yang dekat Dengan engkau Istrimu Suamimu Anak-anakmu Itu yang pertama-tama Terpengaruh Kalau engkau hidup Tidak dengan integritas Kalau engkau hidup Munafik Itu juga akan Membebani keturunanmu Membebani anak-anakmu Tetapi sebaliknya Kalau engkau bersih Engkau Berintegritas Maka Berbahagia Saudara sekalian Amsal 20 Ayatnya yang ketujuh Mengatakan Orang yang bersih Kelakuannya Berbahagia Keturunannya Kalau bersih Saudara sekalian Kelakuan kita bersih Dikatakan Keturunan kita Berbahagia Enteng Saudara sekalian Keturunan kita itu Kemarin di retret Pasaminton Mengatakan Saudara sekalian Kalau seandainya Saja kita ini Calon presiden Yang sudah 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 Apa itu namanya Katakanlah Sudah footingnya Sudah Sudah Semua orang ingin Mendukung Jadi presiden Tetapi Setelah diteliti Oh kakeknya Orang yang tidak Tidak punya integritas Sudah Orang benar Orang yang bersih Kelakuannya Berbahagia Keturunannya Dan oleh sebab itu Sudah sekalian Kalau engkau ingin Anak-anakmu diberkati Hiduplah dengan integritas Kalau engkau ingin Cucu-cucumu diberkati Hiduplah dengan integritas Apa yang engkau Ucapkan di depan Orang banyak Lakukanlah itu Juga Ketika engkau Sendirian Tidak ada yang lihat Latih itu Sudah sekalian Dilatih itu Apa yang engkau Ngomong di depan Orang banyak Jangan cuma Dilakukan ketika Engkau dilihat Oleh orang banyak Tetapi Lakukanlah itu juga Ketika engkau Sendirian Tidak ada yang lihat Saya Ingin menyampaikan Satu contoh Yang Yang kami lakukan Di perusahaan kami Di perusahaan kami Sudah sekalian Setiap pagi Setiap pagi Di setiap proyek Itu ada yang namanya Toolbox meeting Kumpul 15 20 Menit Kumpul Dan terus Briefing Waktu toolbox meeting Itu di briefing Hari ini Engkau mesti Perhatikan ini 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 Diperhatikan Disitu ada bahaya Disitu ada lubang Disitu ada alat berat Mesti diperhatiin Hari ini Mesti mengerjakan apa Bagian sana Kerjain apa Bagian sana Kerjakan Jelas Dan selalu diingatkan Tentang nilai-nilai Yang kami hidupi Di perusahaan kami Diingatkan Dan itu kami lakukan Di semua proyek Saat ini kami Kami sedang satu kerja Di satu proyek Di Jawa Tengah Dan Yang ngawasin kami Orang dari Vietnam Pemimpinnya SMS Dengan kami Dia tanya Pak Suhito Apakah yang seperti ini Maksudnya Briefing Toolbox meeting Setiap pagi itu Itu Dilakukan Di semua proyek Saya Dales Di semua proyek Kami lakukan Gak peduli proyek Di kota Di Jakarta Gak peduli proyek Di tengah hutan Kami lakukan Karena memang kami lakukan Sekarang kami ada kerjaan Di Palembang Di tengah hutan Saudara sekalian Gak ada yang lihat Tetapi tetap dilakukan Harus ada Toolbox meeting Harus ada Saudara sekalian Karena itulah Yang kami mau hidupi Kami mau kerja baik Jangan cuma Karena diawasi orang Terus lakukan Tapi gak diawasi Gak dilakukan Kalau engkau punya Integritas Saudara sekalian Lakukan itu Walaupun di tempat gelap Walaupun gak ada yang Ngawasin Lakukan Tetap sama Punyai satu goal Saudara sekalian Bahwa orang yang Paling tahu Tentang engkau Haruslah menjadi Orang yang Paling respect Kepadamu Orang yang Paling tahu Tentang engkau Haruslah Menjadi orang yang Paling respect Kepadamu Itu yang harus Dijadikan goal Saudara sekalian Banyak kali kita ini Mempesona Orang lain Ya gampang Orang gampang Terpesona Dengan engkau Karena dia gak Kenal kepadamu Tetapi orang-orang Yang paling Kenal kepadamu Adakah dia Terpesona Dengan engkau Adakah dia Respect Kepadamu Itu yang harus Kita renungkan Gampang Untuk mempesona Orang lain Tetapi bagaimana Apakah engkau Apakah Anak-anakmu Respect Kepadamu Apakah istrimu Apakah suamimu Respect Kepadamu Itu yang harus Dijadikan pertanyaan Pengaruh itu Saudara sekalian Haruslah Pertama kali Anak-anak kita Dulu Istri kita Orang-orang yang Dekat dengan kita Kalau engkau Sungguh-sungguh Hidup di dalam Integritas Maka Istrimu Suamimu Anak-anakmu Akan Respek Kepadamu Yang ketiga Saudara sekalian Kenapa Kita mesti hidup Dalam integritas Bukan saja Karena itu Menyukakan Hati Allah Bukan saja Itu karena Mempengaruhi Orang lain Terutama Yang di sekitar Kita Tetapi Karena itu Hidup dalam Integritas itu Memberkati Kita juga Integritas Saudara sekalian Itu memberikan Kepada kita Banyak sekali Manfaat Kalau engkau Hidup dalam Integritas Maka Hidup ini Jadi lebih mudah Lebih mulus Kalau kita Punya Integritas Salomo Mengatakan Amsal 11 Ayatnya Yang kelima Jalan orang Salah Diratakan Oleh kebenarannya Orang yang Jujur Dilepaskan Oleh kebenarannya Amsal 10 Ayatnya Yang ke sembilan Siapa bersih Kelakuannya Aman Jalannya Tetapi Siapa Berliku-liku Jalannya Akan Diketahui Saudara sekalian Kalau kita Ini Hidup dalam Integritas Maka itu Mempermudah Hidup kita Memuluskan Hidup kita Tapi Kalau kita Ini Nggak hidup Dalam Integritas Ngomong Bohong Saudara sekalian Maka Itu Nggak akan Mulus hidup Beberapa Tahun Yang lalu Saudara sekalian Saya Pernah Ditelepon Oleh Seorang Saudara sekalian Yang mengatakan Anak saya Jatuh Dari pohon Kakinya Patah Intinya Adalah Bahwa Dia Minta Bantuan Karena Anaknya Jatuh Dari pohon Dan masuk Rumah Sakit Kakinya Patah Saya Segera Aja Kirim Bantuan Seperti Yang Dia Kehendaki Saya Kenal Dia Karena Ada Seorang Pendeta Yang Mengenalkan Saya Dengan Dia Ketemu Muka Belum Pernah Saudara sekalian Tetapi Karena Ada Rekomendasi Dari Pendeta Saya Kirim Uang Mungkin Mungkin Beda Waktunya Setengah Tahun Atau Satu Tahun Kemudian Saya Benar-benar Ketemu Muka Di Sebuah Acara Natal Di Desa Dan Ketika Dikenalkan Oh ini Bapak Ini Saya Itu Pak Yang Bapak Waktu Itu Bantu Pak Saya Langsung Ingat Saudara Sekalian Saya Tanya Oh Bagaimana Keadaan Anak Bapak Sudah Sembuh Sakitnya Dia Gelageban Bingung Saya Tanya Itu Saya Jadi Langsung Tau Yang Dulu Bohong Ini Ternyata Kalau Enggak Bohong Saya Saja Ingat Kenapa Dia Enggak Ingat Dia Minta Bantuan Saya Bantu Saudara Sekalian Dan Saya Tanya Bagaimana Sudah Sembuh Anak Bapak Yang Sakit Waktu Itu Dia Gelageban Kok Saya Waktu Itu Sakit Siapa Yang Sakit Orang Kalau Liku Liku Saudara Sekalian Jalannya Susah Hidupnya Enggak Mulus Hidupnya Tapi Kalau Coba Terus Terang Aja Saudara Sekalian Ngomong Jujur Gampang Semuanya Yang Memang Yang Benar Enggak Usah Nutup Nutupi Kan Gampang Enteng Semua Juga Ingat Karena Memang Itulah Yang Terjadi Tapi Kalau Nutupi Nanti Bohong Yang Satu Lupa Mesti Tutupi Dengan Bohong Yang Lain Lagi Jadi Tambah Susah Saudara Sekalian Hari Ini Saya Ingin Katakan Saudara Sekalian Hidup Dalam Integritas Bukan Hanya Menyukakan Hati Tuhan Hidup Dalam Integritas Bukan Cuman Mempengaruhi Orang Lain Tapi Memberkati Kita Juga Jadi Saudara Sekalian Kalau Kita Enggak Ada Yang Kita Sembunyikan Enggak Ada Yang Perlu Kita Ingat Terus Aku Sudah Ngomong Begitu Sama Paswito Nanti Setengah Tahun Mesti Perlu Diingat Kalau Enggak Ketemu Paswito Salah Saya Ngomong Satu Tahun Mesti Terus Diingat Kenapa Karena Bohong Saudara Sekalian Coba Kalau Misalnya Enggak Bohong Enteng Saja Gampang Saja Enggak Ada Yang Perlu Disembunyikan Terbuka Transparan Itu Yang Membuat Kita Mulus Hidup Kita Itu Bagian Yang Pertama Saudara Sekalian Sekalian Bagian Yang Kedua Kalau Begitu Kalau Memang Integritas Itu Penting Sekarang Bagaimana Cara Kita Bisa Bertumbuh Kalau Tadinya Aku Enggak Bisa Berintegritas Enggak Punya Integritas Bagaimana Caranya Aku Belajar Supaya Makin Hari Aku Makin Hidup Di Dalam Integritas Bagaimana Apa Yang Harus Aku Lakukan Yang Pertama Saudara Sekalian Bagaimana Engkau Bisa Bertumbuh Dalam Integritas Yang Pertama Belajarlah Untuk Mengatakan Yang Benar Belajar Untuk Ngomong Yang Jujur Belajar Untuk Ngomong Yang Benar Jangan Gampang Gampang Sedikit Sedikit Dusta Sedikit Sedikit Dusta Tapi Belajar Ngomong Yang Benar Itu Mesti Dilatih Saudara Sekalian Latih Mulai Anak Anak Dibiasakan Kita Ngajarin Anak Anak Supaya Ngomong nya Jujur Ngomong Enggak Belat Belit Itu Mesti Dilatih Setelah Sekalian Saya Masih Teringat Ketika Saya Pertama Kali Kerja Buka Usaha Mungkin Saya Ketularan Atau Apa Saya Enggak Ngomong Tapi Intinya Adalah Waktu Saya Usaha Waktu Pertama Kali Usaha Setiap Kali Saya Ditanya Apakah Bengkel Penuh Saya Ngomong Kosong Kalau Ada Orang Ngomong Apa Bengkel Kosong Saya Jawab Jadi Kenapa Saya Melakukan Itu Karena Di Dalam Benak Saya Saya Berpikir Kalau Penuh Dan Saya Ngomong Penuh Jangan Jangan Dia Mikir Saya Oh Bengkelnya Penuh Yaudah Kasih Yang Lain Saja Kerjaannya Atau Ketika Saya Ngomong Bengkel Saya Kosong Jangan Jangan Dia Pikir Ini Bengkel Nggak Laku Aku Nggak Mau Kasih Kerjaan Dengan Bengkel Nggak Laku Kasih Orang Mereka Ngomong Kebanyakan Apakah Bengkelnya Penuh Oh Nggak Kosong Apakah Kosong Oh Penuh Jadi Itu Yang Saya Lakukan Waktu Pertama Kali Kerja Tetapi Yang Begini Ini Berat Nggak Enak Suatu Saat Saya Ambil Keputusan Jadi Jadilah Mau Kasih Kerja Kasih Kerjalah Saya Mau Ngomong Jujur Penuh Ngomong Kosong Terserah Nanti Dapat Atau Nggak Dapat Itu Saya Pernah Kerja Di Tempat Yang Lain Dan Saya Melihat Saya Melakukan Itu Jadi Mungkin Saya Ketularan Ngomong Kalau Penuh Ngomong Kosong Kosong Ngomong Penuh Sekalian Satu saat Saya Ditanya Sama Adik Ipar Saya Bagaimana Caranya Dan Saya Ngomong Itu Tau Nggak Saudara Kalau Yang Buruk Yang Jelek Itu Paling Gampang Nyantol Di Paling Gampang Itu Dia Ngomong Sama Saya Sudah Berapa Tahun Saya Ngomong Itu Dia Ngomong Dulu Koswi Ngomong Katanya Kalau Penuh Ngomong Kosong Kalau Kosong Ngomong Penuh Aduh Cuman Itu Yang Diingat Coba Saudara Sekalian Yang Buruk Itu Gampang Sekali Nyantol Di Yang Benar Itu Mesti Belajar Mesti Dilatih Dibiasakan Setiap Hari Itu Dibiasakan Mungkin Makanya Kalau Ada Anakmu Anak Saudara Saudara Sekalian Ngomong Yang Dusta Cepat Dibenerin Nggak Boleh Ngomong Begitu Kalau Nggak Nanti Kebiasaan Ngomong Dusta Terus Mesti Diajarin Supaya Ngomongnya Benar Supaya Ngomongnya Jujur Nggak Usah Takut Amsal Dua Amsal Dua Belas Ayatnya Yang Kedua Puluh Dua Amsal Dua Belas Ayatnya Yang Kedua Puluh Dua Orang Yang Dusta Bibirnya Adalah Kekejian Bagi Tuhan Tetapi Orang Yang Berlaku Setia Dikenannya Orang Yang Dusta Bibirnya Itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Tetapi Orang Yang Berlaku Setia Dikenannya Sedera Sekalian Pertanyaan Saya Apakah Perkataanmu Bisa Dipegang Apakah Janjimu Bisa Dipegang Ataukah Kita Ini Orang Yang Selalu Cari Alasan Kita Orang Yang Gak Bisa Pegang Janji Kita Semua Kita Kepengen Muter-muter Cari Alasan Apakah Kita Orang Yang Demikian Alkitab Kita Mengatakan Orang Yang Bisa Dipegang Perkataannya Itulah Yang Dikenan Oleh Tuhan Belajar Hidup Untuk Memegang Janji Belajar Hidup Untuk Memenuhi Perkataan Kalau 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 kita Utang Dan Kita Janji Sebulan Kita Akan Bayar Sebulan Bayar Jangan Sebulan Purak-purak Lupa Lagi Saudara Sekalian Tapi Ngomong Sebulan Bayar Ayo Sebulan Kita Bayar Itu Itu Yang Harus Kita Latih Harus Kita Latih Saudara Sekalian Di Dalam Pernikahan Juga Sama Suami Istri Belajarlah Ngomong Yang Benar Jangan Suka Saling Bohong Membohongi Ya Suami Bohongin Istri Istri Bohongin Suami Wah Ini kacau Pernikahan Yang Begini Gak Mungkin Bisa Langgeng Saudara Sekalian Tapi Mau Pernikahan Awet Pernikahan Langgeng Belajar Ngomong Yang Jujur Ngomong Yang Benar Gak Suka Berdusta Sekali Lagi Anak-anak Kita Juga Harus Dididik Untuk Mengatakan Yang Benar Tidak Suka Berdusta Mulainya Dari Pikiran Yang Salah Pikiran Yang Salah Diikuti Dengan Ngomong Jadi Salah Satu Saat Saudara Sekalian Ada Panglima Namanya Naaman Naaman Ini Saudara Sekalian Tubuhnya Kena Kusta Seluruh Tubuhnya Kena Penyakit Kusta Kebetulan Ada Budak Yahudi Setelah Sekalian Yang Tinggal Bersama-sama Dengan Naaman Menjadi Pembantu Naaman Budak Yahudi Ini Ngomong Di Negaraku Di Tempat Asalku Ada Nabi Namanya Elisa Yang Bisa Menyembuhkan Penyakit Mu Tuhanku Pergilah Naaman Ketemu Elisa Sama Elisa Engkau Mandi Tujuh Kali Di Sungai Yordan Mandilah Tujuh Kali Di Sungai Yordan Dan Pada Muncul Dari Pembukaan Air Dan Sungguh Penyakit Kustanya Hilang Setelah Itu Saudara Sekalian Naaman Dia Berpikir Penyakit Kustaku Sudah Disembuhkan Sekarang Aku Mau Bawa Persembahan Dan Memang Dia Bawa Persembahan Dari Negara Asalnya Dia Kasih Ke Elisa Elisa Menolak Enggak Aku Enggak Mau Bawa Pulang Aja Persembahan Aku Enggak Mau Terima Persembahan Bawa Ketika Elisa Tolak Itu Persembahan Dari Naaman Gehasi Mikir Dalam Pikirannya Ini Tuhanku Elisa Ini Dia Terlalu Sungkan Kepada Naaman Sehingga Dia Enggak Mau Terima Persembahan Naaman Aduh Tuhanku Kau Terlalu Sungkan Kepada Naaman Karena Pikiran Yang Salah Maka Dia Kejarlah Naaman Yang Sudah Tinggalin Itu Dia Ngomonglah Sama Naaman Naaman Aku Ini Disuruh Oleh Elisa Untuk Ngomong Sama Engkau Naaman Waktu Engkau Bergi Dari Hadapan Elisa Eh Ada Dua Nabi Datang Menemui Tuhanku Elisa Cobalah Kasih Satu Dua Potong Pakaian Cobalah Kasih Sedikit Persembahan Untuk Nabi Nabi Muda Yang Datang Ketempat Tuhanku Itu Kata-katanya Jadi Bohong Karena Pikirannya Salah Pikirannya Keliru Pikiran Yang Keliru Jadi Mulut Jadi Keliru Saudara Sekalian Dan itulah Yang Dialami Oleh Gehasi Saudara Sekalian Oleh Sebab Itu Kalau Engkau Ingin Kata-katamu Ini Jujur Kata-katamu Ini Baik Jangan Jangan Isi Pikiran Dengan Hal Yang Keliru Tapi Dengan Hal Yang Baik Semua Hubungan Yang Baik Apakah Itu Hubungan Dengan Teman Ataukah Hubungan Dengan Di Dalam Keluarga Dengan Istri Dengan Suami Itu Semua Dibangun Atas Dasar Integritas Sedera Sekalian Mengapa Sekarang Banyak Orang Bercerai Kenapa Sekarang Banyak Orang Bercerai Karena Mereka Tidak Komit Kepada Perkataan Yang Pernah Mereka Katakan Kenapa Banyak Orang Bercerai Karena Mereka Tidak Komit Memegang Janji Pernikahan Mereka Enteng Terlalu Gampang Setelah Sekalian Dianggap Ngomongnya Ini Ya Tidak 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 Menepatinya Lagi Kalau Mau Janji Janji Mikir Dulu Benar Sanggup Engkau Menepatinya Baru ngomong, jadi jangan ngomong Dulu mikir belakangan, ini banyak orang kan Ngomong dulu mikirnya belakangan Jadi kacau balau, mikir dulu Baru kalau engkau sanggup Engkau ngomong, pegang perkataan Belajar untuk Mengatakan yang benar Yang kedua saudara sekalian Kalau kita ingin hidup kita ini Bertumbuh di dalam integritas Bukan saja kita belajar untuk Ngomong yang benar, tapi Belajar juga untuk melakukan Yang benar Lebih daripada segala Kata-kata yang benar saja Yang kita ngomong dari mulut kita Cocok sama hati kita Tetapi lebih daripada itu kita belajar Untuk melakukan hal-hal yang benar Enggak melakukan yang salah Tadi GHC pertamanya Pikirannya salah Tuhanku Elisa sungkan Kepada Naaman, sehingga enggak diterima Persembahannya, aku enggak sungkan Aku mau kejar Naaman Minta lah, ngomong, bohong lagi Enggak ada Nabi yang datang Dia ngomong, ada dua Nabi yang datang Sudah ngomong, oh Naaman, oh setuju Aku mau kasih Dia terima Saudara sekalian menerima yang bukan Miliknya Tindakannya jadi melakukan Tindakan yang salah Pertama mesti isi pikiran yang benar Ngomong yang benar Melakukan yang benar Kalau kita terus-menerus melakukan Yang benar Saudara sekalian Maka itu akan jadi habit kita Jadi kebiasaan kita Kalau enggak melakukan yang benar Enggak enak Tapi melakukan yang benar Jadi kebiasaan Jadi suka cita Jadi enteng saja Kita ini kan kepengen Jakarta bersih Semua kita kepengen Jakarta kotor Mau jadi bersih Suatu saat Saudara sekalian Saya mau khotbah di kedua Sama-sama dengan istri saya Saya yang Nyetir mobil Jalan di tol Saudara sekalian Ketika di tol Saya ngomong sama istri Wah Bagus juga ya Tolnya bersih Benar jalannya ini Saya baru ngomong Baru selesai Saudara sekalian Eh mobil di depan saya Toyota Avanza Buka jendela Buang sampah Lagi langsung di jalan tol Saudara sekalian Saya pikir Aduh Ini kita mesti Sebiasakan Melakukan yang benar Ini Buang sampah di tol Saudara sekalian Apakah jalan tol Ini tempat sampah Ya Tapi Yang saya mau Poin saya adalah Kita ini Mesti melatih diri kita Melakukan Mulai dari kecil Kita melakukan yang baik Melakukan yang benar Gak enak Kalau gak melakukan yang benar Itu jadi gak enak sendiri Kalau Jakarta mau bersih Saudara sekalian Maka Pak Ahok Kasih di setiap tempat Ada tong sampah Itu kalau Jakarta mau bersih Kan itu yang dilakukan Pak Ahok Tapi di Tokyo Saudara sekalian Mau bersih Tong sampahnya hilang semua Gak ada tong sampah Itu di Tokyo Lupa gak ada tong sampah Iya memang gak ada tong sampah Jadi sampahnya dimana Sampahnya urusan kamu sendiri Kamu bawa pulang Jadi dikantongin Saudara sekalian Itu kebiasaan orang Jepang Benar itu kebiasaannya orang Jepang Saya punya staff orang Jepang Melakukan itu juga Cari-cari tong sampah Gak ada Dikantongin sampahnya Jadi dibawa pulang Nanti ada tong sampah Baru dibuang Ayo kita melakukan itu Saudara sekalian Biasakan mulai dari anak-anak Kita didik Untuk melakukan yang benar Mulai dari anak-anak Saya ingat Anak saya waktu itu Si Aldi ada di Australia Dibawa saudara sekalian Ke tempat Tempat apa itu Di tempat polisi Diajarin saudara sekalian Jalan rame-rame Ini jalan di tempat polisi Lampu merah Semua anak mesti berhenti Tunggu ijo dulu Baru jalan Itu diajari mulai dari Kanak-kanak Saudara sekalian Saya ingin Di Indonesia juga Melakukan seperti itu Mulai dari anak-anak Diajarin Kalau ijo itu jalan Kalau merah itu berhenti Kalau di Indonesia kan kebalik Merah itu jalan Ijo berhenti Itu terjadi benar-benar Saudara sekalian Saya di Medan Saya disetirin Sama orang Medan Saudara sekalian Lagi merah Saudara sekalian Dia jalan terus Saya bilang Kan pun lagi merah Biasa Pak Di Medan memang begini Katanya Oh ya oke 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 Giliran ijo Berhenti Loh Serangan ijo berhenti Iya Pak-Pak Itu ada polisi Pak Haduh ini ijo Ada polisi Gak ada polisi Ini ijo Majalan aja Saya bilang Ada polisi Katanya ijo Berhenti Siapa yang bilang Ijo berhenti Kebalik-balik itu Nah itu terjadi Saudara sekalian Sebab itu Saya ingin katakan Ayo kita Mulai Mulai dari yang sederhana Sederhana Didik anak kita Untuk melakukan Yang baik Melakukan Yang benar Saudara sekalian 2 Korintus 13 Ayatnya yang ke-8 Mengatakan Karena kami Tidak dapat Berbuat apa-apa Melawan kebenaran Gak bisa Kalau melawan kebenaran Gak bisa Saudara sekalian Yang dapat kami Berbuat Ialah Untuk kebenaran Jadi yang bisa Dilakukan Cuman untuk kebenaran Gak bisa melakukan Yang gak benar Ini yang Mesti Mesti ada Pada setiap kita Gak enteng-enteng Saudara sekalian Melakukan Melawan kebenaran Enteng-enteng Tapi Tidak bisa Kami tidak dapat Berbuat Melawan kebenaran Yang dapat kami Berbuat Ialah Untuk kebenaran Hanya Untuk kebenaran Saja Yang dapat Kami berbuat Yang ketiga Saudara sekalian Yang ketiga Kalau kita ingin Membangun Bertumbuh Di dalam integritas Maka yang ketiga Belajarlah Hidup Bersih Bersih Pertahankan Pikiran kita Bersih Saudara sekalian Kalau pikiran kita Bersih Ngomongan kita Bersih Tingkah laku Kita bersih Motivasi Kita juga Bersih Belajar Untuk kita Hidup Bersih Filipi Pasal 2 Ayatnya Yang kelima Belas Mengatakan Supaya Kamu Tiada Beraib Dan Tiada Bernoda Sebagai Anak-anak Allah Yang Tidak Bercelah Di tengah-tengah Angkatan Yang bengkok Hatinya Dan Yang sesat Ini Sehingga Kamu Bercahaya Di antara Mereka Seperti Bintang-bintang Di dunia Ini loh Yang diminta Oleh Allah Hidup bersih Sehingga Kita menjadi Seperti Bintang-bintang Di dunia Bercahaya Di tengah Angkatan Yang bengkok Hatinya Dan yang Sesat Ini Pernah Tidak Sudara Pikir Berpikir Kenapa Nuh Saja Yang Diselamatkan Pada Waktu itu Dari Sekian Banyak Manusia Dan Tuhan Melihat Ini Waktunya Aku Hancurkan Semuanya Ini Aku Binasakan Semuanya Ini Tetapi Tuhan Pilih Nuh Untuk Tetap Hidup Untuk Nuh Yang Diselamatkan Pernah Tuhan Sudara Pikir Kenapa Tuhan Memilih Nuh Kejadian Pasalnya Yang Keenam Ayatnya Yang Kesembilan Mengatakan Inilah Rewayat Nuh Nuh Adalah Seorang Yang Benar Dan Tidak Bercelah Di Antara Orang-orang Sejamannya Hidupnya Bersih Karena Itulah Dia Dipilih Oleh Tuhan Nuh Itu Hidupnya Tidak Bercelah Dan Oleh Sebab Itulah Dia Dipilih Oleh Tuhan Oleh Sebab Itu Saudara Sekalian Kalau Engkau Ingin Hidupmu Bersih Tidak Bercelah Maka Milih Teman Juga Mesti Yang Bijaksana Pilih Teman Yang Baik Pilih Teman Yang Benar Saudara Sekalian Tidak Asal Teman Saja Tetapi Dipilih Ya Dipilih Kita Ini Akan Jadi Serupa Dengan Dengan Siapa Kita Bergaul Oleh Sebab Itu Kita Mesti Menentukan Pergaulan Kita Dan Saya Ingin Katakan Saudara Sekalian Yang Buruk Itu Lebih Gampang Menular Daripada Yang Baik Kalau Kita Bergaul Dengan Teman Yang Tidak Baik Itu Lebih Gampang Ketularan Daripada Kalau Kita Bergaul Dengan Teman Yang Baik Tapi Bukankah Itu Yang Penting Itu Yang Lebih Penting Kita Ini Saudara Sekalian Minta Oleh Tuhan Untuk Kita Punya Pergaulan Yang Baik 1 Korintus 15 Ayatnya Yang Ketiga Puluh Tiga Janganlah Kamu Sesat Pergaulan Yang Buruk Merusakkan Kebiasaan Yang Baik Pergaulan Yang Buruk Merusakkan Kebiasaan Yang Baik Dengan Kata Lain Saudara Sekalian Kalau Engkau Ingin Menjadi Seperti Burung Raja Wali Jangan Pernah Engkau Bergaul Dengan Anak Ayam Karena Engkau Engkau Akan Jadi Seperti Raja Wali Pilih Teman Dengan Bijak Karena Temanmu Bisa Menarik Engkau Kebawah Atau Juga Bisa Mengangkat Engkau Keatas Pilih Teman Yang Bisa Mengangkat Engkau Keatas Yang Kedua Saudara Sekalian Pilih Integritas Lebih Daripada Penampilan Pilih Integritas Lebih Daripada Gengsi Daripada Apa Saudara Sekalian Penampilan Gaya Hidup Pilihlah Yang Integritas Ini Yang Sekarang Mungkin Sulit Di Jakarta Ini Karena Banyak Orang Lebih Mengutamakan Penampilannya Dibandingkan Dengan Integritasnya Orang Lebih Suka Dengan Hidup Gaya Hidup Mewah Daripada Mempertahankan Integritasnya Maka Sekarang Ini Marak Sekali Pelajuran Artislah Macem-macem Saudara Sekalian Kenapa Itu Semua Terjadi Karena Mereka Lebih Mengutamakan Gaya Hidup Mewah Karena Mereka Lebih Mengutamakan Penampilan Saya Ulangi Tadi Ayat Pasal Amsal 28 Ayatnya Yang Ke-6 Lebih Baik Orang Miskin Yang bersih Kelakuannya Daripada Orang Yang berliku-liku Jalannya Sekalipun Ia Kaya Jangan Pernah Jadikan Kekayaan Itu Menjadi Yang Nomor Satu Dalam Hidup Karena Kalau Engkau Menjadikan Kekayaan Menjadi Yang Nomor Satu Di Dalam Hidup Maka Engkau Akan Melakukan Apa Saja Demi Mendapatkan Itu Terakhir Saudara Sekalian Untuk Bersih Hati Bersih Hidup Maka Pilihlah Apa Yang Engkau Lihat Saring Semua Apa Yang Kita Tonton Apa Yang Kita Lihat Saring Apa Yang Kita Dengar Saudara Sekalian Itu Semua Disaring Yang Baik-baik Boleh Dilihat Yang Tidak Baik Jangan Dilihat Disaring Yang Baik Boleh Didengar Yang Tidak Baik Gak Usah Yang Baik Boleh Dibaca Yang Tidak Baik Tidak Usah Dibaca Disaring Semuanya Disaring Demi Supaya Hidup Kita Jadi Bersih Mari Kita Semua Bangkit Berdiri Kita Kenaikan Pujian Kita Saudara Sekalian Engkau Lah Perisaiku Saat Bada Hidup Menerpaku